Kabar gembira bagi para penumpang bus Transjakarta. 23 unit bus ganding baru telah didatangkan dari Cina. Armada baru ini rencananya akan digunakan untuk menggantikan armada tidak layak di koridor 1 dan 8. Bus Transjakarta telah menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan warga Jakarta. Sayangnya kini banyak armada busway yang terlihat tak layak, terutama armada busway koridor 1 yang memang pertama kali diluncurkan 8 tahun lalu. Armada bus jurusan Blok M kota banyak yang mulai rusak. Beberapa bagian interior mulai hilang atau lepas, jog bantalan amblas dan AC yang tak lagi dingin. Kondisi ini tentu membuat penumpang bus Transjakarta menjadi tak nyaman. Namun kini badan layanan umum Transjakarta telah menambah 66 armada baru berupa bus ganding asal Cina. Baru 23 unit yang didatangkan dan masih terparkir di Pulau Damri, Pesing, Jakarta Barat. Tampilan bus ini sedikit berbeda dengan armada sebelumnya. Bus dengan merek Zhongtong ini bagian depannya berbentuk seperti peluru yang diadopsi dari kereta cepat di Cina. Ada ruangan steril bagi pengumedi bus ini. Karena sesuai standar, sopir harus steril dari penumpang. Akses keluar masuk bus pun bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan remat kontrol, manual dari dalam, dan manual dari luar. Bus ganding ini memiliki 40 buah kursi termasuk di dalamnya terdapat kursi khusus bagi penyandang cacat. Untuk keamanan, bus sudah dilengkapi pemecah kaca dan 4 tabung pemadam kebakaran. Bus pun sudah siap untuk dioperasikan pada bulan Desember ini. Ya jadi yang 23 ini sekarang sedang proses pengurusan surat-surat. Seperti STNK, buku kir, terus apa namanya, semacam kayak izin trayek, gitu ya. Juga sertifikasi untuk tabung-tabungnya. Selain untuk menggantikan armada bus yang tak layak di koridor 1, bus-bus baru ini juga akan digunakan di koridor 8 dengan rute lebak pulus Harmoni. Bus Transjakarta yang akan segera beroperasi ini merupakan bus articulated atau bus gandeng yang bisa menampung sebanyak 160 orang penumpang. Dan keunggulan lainnya adalah adanya CCTV yang bisa merekam seluruh aktivitas yang berada di dalam bus Transjakarta. Tiga diantaranya berada di dalam. Dan ini memungkinkan kita untuk meminimalisir kejahatan yang biasa terjadi di dalam bus. Bama Haryanto, Indra Hadi, Jakarta.